Halo boys, apa kabar? Nah, kali ini gue akan lanjutin main One Pass Man The Strongest dan menjawab pertanyaan kali nih Ada yang nanya ke gue, kalau naikin keepsake ke bintang 3 apakah ultimate-nya berubah? Contohnya kayak Subterranean King yang di-conquero stats 5 Kalau yang dari level 5 sih, rata-rata semua king ini sih berubah ya Ultimate itu sama bentuknya Oke, kalau gitu langsung aja nih Kita buka menu karakter Nah, di sini Pubuki gue pengen gue upgrade nih Yaitu di bagian gear Terus kita buka yang Exclusive Item Terus kita pilih yang Enhance-nya Dan kita pilih yang Ascension Nah, di sini gue pengen upgrade nih boy Yang bizar code Pubuki dari bintang 2 menjadi bintang 3 nih Tapi di bintang 3 ini ada yang berbeda nih Yaitu bagian Preview Active Ultra Ultimate Kita coba lihat ya, Preview-nya Ultra Hellstrom Ultimatnya Menyerang semua musuh 5 kali berturut-turut nih Dengan attack 85% Ditambah 1684 damage Dan langsung menambahkan darah si Pubuki ini 20% nih Dan ada tambahannya nih boy Serangan dari elai kita nih Teman yang berdekatan Itu akan mengabaikan 60% defense Selama 2 ronde Berarti kalau teman yang berdekatan sama kita Menyerang musuh Nah, mereka mengabaikan defense musuh itu 60% Emangnya yang hellstrom biasa skill-nya apa sih? Skill-nya itu hanya kalau bersek dia menambahkan HP kita 20% Sedangkan yang ini kita nggak harus bersek nih Untuk menambah HP kita Langsung tambahin HP kita Mau bersek ataupun nggak bersek Buat kalian yang belum tahu apa itu bersek itu yang skill-nya Human Rider nih Yang Justice Crush Nah, dia memberikan persek kepada teman kita Alive Yang disini untuk mengupgrade Blizzard Core-nya ke bintang 3 Kita itu butuh 4 Star Ascension Card Terus butuh Blizzard Core Butuh 600 Crystal Banyak banget sih ini Dan kita butuh 300 Crystal Core Yang gua PR kemarin itu Nyari yang Crystal Sama Crystal Core ini Itu sih lama banget tuh pengumpulinnya Oke, kalau gitu kita coba aja boy Ascension Yang berdekat di Pubuki Oke Nanti kita ascension Keep check Ascension Gua dapat achievement-nya nih Attack-nya juga nambah ternyata ya Gua baru perhatiin Dari 22% menjadi 32% nih 30% nambahnya Dan sekarang Ultra Ultimate Pubuki udah aktif nih Ultra Hellstrom Apakah ada perubahan? Kita lihat di bagian skillnya Wah, iya dong namanya ganti boy Ultra Hellstrom Dan kalau gua mau naikin dari bintang 3 ke bintang 4 Gua butuh Wah, ini banyak sih boy 1000 Crystal 500 Crystal Core Sama harus cari Blizzard Core lagi nih Buat kalian yang belum tahu nih Cara dapetin Blizzard Core tadi itu Nah, itu di bagian Supply Deport Kita buka aja Supply Deport dulu Nah, terus kan kalian lihat tuh Di bagian yang sebelah Bojok kiri bawahnya itu Nah, itu kan ada exchange Nah, disini kita bisa mendapatkan Item-item khusus nih Yang merupakan ciri khas dari Hero Hero Ataupun juga monster Seperti yang ini nih Blizzard Core Nah, Blizzard Core ini kan punya Pubuki tadi Berarti gua harus mengumpulkan 50 pieces Blizzard Core Charger nih Agar bisa diselitasi menjadi Blizzard Core Dan harga satunya itu sih 6 tiket kuning ya Berarti gua butuh sekitar 300 tiket kuning lagi nih Dan kalau kalian mau naikin Moment Rider Kalian juga bisa kok Sehingga menggunakan sepeda Justice-nya Moment Rider nih Sama, harus mengumpulkan 50 Justice Charger-nya Agar bisa menjadi satu Beda Justice Kalau yang misalnya untuk monster nih Nah, misalnya nih Subterranean Beat ini Mungkin ini punyanya Subterranean ya Anabuanya Subterranean Kick Bukan yang SSR-nya Kita juga harus mengumpulkan 50 nih Dan kalau menurut gua sih Yang hero paling sering dipakai ya Yang gua temui itu adalah Amai Mas nih Kalian harus punya Sweet Knackle-nya Kalau kalian mau naikin Ask and Shed si Amai Mas Dari bintang 2 ke bintang 3 tadi Dan kalian membutuhkan 50 Speed Knackle Shed Untuk disinteksi menjadi Satu Speed Knackle Berarti sama ya Harus butuh 300 Kupon kuning sih Oh iya boys Gua lupa bilang Yang pasif Pubuki ini Juga berubah nih Kalau kita tingkatin Yang keepsake-nya Dia berubah menjadi Extreme Super Aigis Efeknya itu adalah Setiap Pubuki ini beraksi Dia akan memberikan Tenacity nih Kepada temannya Yang memiliki Persentase HP terendah Tenacity itu Kalau kalian tau ya Semacam shield gitu loh Yang di depan itu Yang menyerap Damagenya 20% Dari HP-nya sendiri HP-nya ini adalah HP dari teman yang dikasih ya Bukan HP Pubuki Dan juga nih Ada 50% Kesempatan nih Jadi yang Extreme Aigis ini Tenacity-nya ada 2 nih Yang pasti Satu dikasih ke teman Yang satu lagi 50% 50% Bisa dapet ke Pubukinya Kalau gitu kita coba Lanjut langsung boy Ultra Hellstrom Sama yang pasifnya Kita coba lawan Deputi gua Nah kita coba Yang skill kedua Pubuki nih Yang katanya nih Walau Pubuki ini Nggak bersek Kalau dia mengeluarkan Skillnya nih Yang Ultra Hellstrom ini Akan menambahkan Darahnya itu 20% nih Kalau gitu kita coba aja Wah kalian lihat tuh Darah Pubuki Jadi full lagi kan Wah bener-bener nih Efeknya nih Dan juga tadi tuh Pasti si Pubuki Nah si Genos Dapet Tenacity nih Kalau kalian lihat kan Ada barrier warna biru itu Nah itu adalah Tenacity Untuk yang Persentase HP terendah Karena kalau dilihat nih Dari 6 tim gua Yang paling terendah Persentase HP Kan si Genos Nah jadi si Genos nih Yang dapetin Ini beneran nih gua menang Nggak nyangka loh guanya Nah sekarang gua Pengen kasih lihat kalian Yang efek dari Skill Pubuki nih Katanya kan Yang temen yang berdekatan nih Akan mengabaikan Defense musuh nih Kita coba ya Pakai yang si Child Emperor Kita coba Basic Attacknya Berapa ke Atomic ini 1-1 6-5-6 Nah sekarang kan Si Child Emperor Udah jauh nih Dari Pubuki Nggak berdekatan kan Kita coba Child Emperor Serang yang Atomic 1-4 7-40 Kenapa makin besar ya Kok gitu ya Aneh loh Kalau gua cari tahu kan Adjustment ini Artinya itu berdekatan Atau harus berseberangan Agar efeknya itu muncul Nah kita coba lagi nih Sekarang Child Emperor Di belakang Pubuki Berapa Basic Attacknya 2-7-3-3-8 Sumpah gua nggak ngerti nih loh Makin lama makin naik loh Tadi 11 ribu Terus 14 ribu Percobaan kedua Sekarang 20 ribuan loh Padahal Gira yang gua pake sama Pernasaran Gua coba Percobaan keempat ya Penasaran gua ya Sebenernya Nah sekarang Child Emperor Berada di seberang Yang Pubuki Kita coba Basic Attack 14740 Nah ini mirip nih Kondisinya nih Dengan percobaan gua Yang kedua tadi 14 ribuan juga nih Basic Attacknya Dalam kondisi berseberangan nih Nah ini finalnya ya Kita coba ya Kita taruh Child Emperor nih Di belakangnya Pubuki Oke sekarang kita coba nih Basic Attacknya Child Emperor 18066 Nggak ngerti lagi sih gua Pokoknya kalo dekat-dekat Pubuki Naik nih Percobaan pertama kan itu 11 ribu Percobaan kedua 23 ribu Percobaan ketiga itu Baru setelah 18 ribu Yang jar sih lebih Gede Daripada CE Ditaruh di seberang sana tuh Jadi kan cuma 14 ribuan Tapi yang perlu kalian garis bawahi Efeknya ini Yang mengabaikan Defense 60% Hanya 2 ronde aja nih Jadi setelah ronde ketiga Keempat kelima sih Udah balik lagi sih Ini sih kayaknya enak ya Kalo di combo sama Tatsumaki Itu kan Attack aja Jadi tambah gede gitu loh Demo Nah kalo Ultiman Yata Tatsumaki nih Kalo udah jadi Ultra Physic Sock Nah itu ngeri banget Boy Karena 50% Semua target Anggap aja Enak 6 Enak 6 tuh Bisa terkena injury tuh Selama 2 ronde Dan juga Attacknya ini Meningkatkan Criticalnya itu 20% Jadi misal kalo criticalnya itu Statusnya 20% Nambah lagi nih 40% 40% Kemungkinan critical Si Tatsumaki ini keluar Gila ngeri banget sih ini Lebih fokus ke damage Dianya Dan animasinya Kalo Tatsumaki keluarin skillnya Beda boy Nah itu kalian liat tuh Ada sekitar 4 musuh Yang terkena injury tuh Dari ultinya Tatsumaki Nah sekarang gua coba Untuk cari Kupon kuningnya nih boy Kupon kuningnya itu sih Cara carinya sama ya Yaitu di bagian Gear material ini Drone Supply Chest Gua ada 100 tiket nih Sekarang tiket kuning gua 52 Nah sekarang kita coba gaca nih 106 Asken Supply Token Yang tiket kuning Berapa ya kira-kira Gua dapet tiket kuningnya nanti Lalu gitu laksudnya Kita panggil nih Drone Gear materialnya Wah Angkanya sih lumayan cantik ya boy Ada 11 Ada 22 Ada 2 nih angka kembarnya Apa gua bukain aja lah Kita siap open all aja ya Open all Wuh Dapet nih 1 Asken Supply Token Wah ini sih worth it sih boy Worth it ini boy Worth it oke 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 Kita konsum dulu lagi Nah kita pilih Ini ada 80 Ada 99 nih boy Kayak ini angka cantik nih Tapi gak ada angka kembar lagi Jadi lah kita shuffle aja Kalau kalian belum tau cara shuffle Nah yang disebelah kanan atas itu Nah itu kalian bisa shuffle nih Kalau gak suka dengan nomor yang ada Gua coba shuffle dulu Dan Wuh Ada angka bagus nih boy 69 Ada kebalikannya juga 96 Ini sih angka favori ya 69 Nanti kita open all Mudah-mudahan bagus lah ya Kita ada angka 2 sama 3 sih Open all Dapet lagi boy Star Ascension cardnya Hoki dong Menurut gak sih hoki ya Menurut kalian sih Gua gak tau Komentar 20 ini ya Kalau kalian tuh Menurut kalian yang hoki tuh Dapet yang mana nih Nah korokin lagi Tiket kosisa 94 Ini ada angka 66 Ada angka 68 Nah yang kau bakal Shuffle dulu lah Shuffle dulu aja Nah ada angka kembarnya 2 nih 88 Atau 77 Banyak angka 7 nya 7 71 72 Nanti kita coba open all Dan gua dapet apa Gak dapet Ascension card Duh Ya Padahal angka lumayan cantik Tadi boy Gak lupa Kita convince Masih ada 88 tiket umur lagi Ini ada 55 sama 38 Gak lupa dulu aja Lagi gak berminat Ada 36 sama 60 Gak berminat Ganti 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 Nah ada angka 55 sama 22 boy Gua sukanya tuh angka kembar-kembar ya Dan juga ada 33 Nanti kita coba open all Dapet kah? Oh dapet dong Ascension cardnya satu lagi nih Lumayan cicil boy Ntar Ascension cardnya tuh butuh juga Gantitanya Ini ada 863546 Gak lupa buka aja ya Gak lupa buka Gak dapet Uh ini nih Kayak ini lebih worth it dah Kelas A base ini Karena gua juga harus ngumpulin Sampai 50 nih sintetisnya Dan gua cuma baru punya 2 Nah ini dipakai dah ini Oke begitu kita Uh ada angka 69 lagi Boi lah Sekita buka lah Kalau ada angka 69 Dan dapet Star Ascension card Apa memang di 69 itu ya Ada Star Ascension card Gak tau sih guanya gitu Lalu ya kita confirm lagi Masih ada 70 tiket lagi menanti Untuk kita buka-buka Kita ini shuffle dulu aja lah ya Kita shuffle dulu aja boy Ada 2 Ada 77 Ada 55 Langsung buka Ada angka kempar Kita buka langsung Tapi gak dapet Star Ascension card Eh setidak Sudah gak apa-apalah Langsung aja kita Ini kayak gua Buka aja lah Biar cepet Buka aja langsung lah Dapet Star Ascension card Lagi boy Kartu bintang boy Kartu bintang Panen kartu bintang Kitanya Langsung aja kita buka lagi Buka lagi Dapet Dapet lagi Atau jangan-jangan Gua gak boleh pilih-pilih ya Buka-buka aja lah Daripada pilih-pilih Eh ada Chess angka 1 nih Gua baru lihat Ada Chess angka 1 Langsung aja kita buka lah Kalau gitu Masa banyak cincong lagi Ya gak dapet dong Star Ascension card-nya Tapi depan kelas I bet Sekarang gua udah punya 3 Not bet lah ya Oke Coba lagi Ada 89 83 69 Ya Kekas 69 Kalau balik Kita buka aja Mendekati 69 Oke dapet lagi boy Star Ascension card-nya On build Dan selanjutnya Ada angka 1 nih Nah ini Bagus dah Kalau ada angka 1 Coba aja Dapet kah? Dapet Lagi boy Star Ascension card-nya Gua lebih dapet Star Ascension card-nya Bisa kita pake Untuk nge-up Gear kita boy Wih Ada 69 lagi dong Auto buka lah Kalau ada 69 Ya Ini gak dikasih dong Star Ascension card-nya Cuma dapet Kelas S Kelas abet nih Sekarang gua udah punya 4 Masih harus kumpulin 46 lagi PR juga ya Banyak boy Tiket gua sisa 28 nih Sudah gak apa-apa Sekarang kita coba lagi Kita open all Kalau kita pilih-pilih lah Oke dapet Star Ascension card-nya Dan dapet kelas S best Tapi gua baru punya 1 nih Wah ini pertama kali gua dapet Berarti ya Ini kayaknya lebih bagus Daripada Star Ascension card-nya Jarang-jarang itu kayak ya Red-nya ya Setelah dia buka lagi Ada 96 Buka 69 Ini tetap dikasih dong Star Ascension card-nya Not bad Not bad Bisa 16 lagi Kita coba buka kali ini Langsung aja lah Kita main hitung lagi Nah, dikasih Tetap dikasih Masih dikasih Star Ascension card Not bad Not bad Nah, ada 88 sih Biasanya hoki ya Kalau ada angka 88 Dikasih dong Star Ascension card-nya Boy Widih Sekarang tiket gua Sisa 4 sih Udah lah Gua cukup bacanya Karena kita gak bisa Open all nih Gua biasanya suka All in biasanya Dan sekarang Kalau kalian lihat nih Yang di bagian kiri bawah Tiket kuning gua itu Sekarang 154 Rasanya nanggung ya Sekarang aja kali ya Gua bukain tiket kuning itu Yang 16 Gua itu Pasti punya 16 tiket kuning nih Tiket itu adalah Part Supply Token Nah, Part Supply Token ini sih Dipakai ya Untuk di laboratori Kalau kalian belum tahu Laboratori Bisa lihat nih Bisa kalian cek di video gua Yang sebelumnya nih Linknya ada di pojok kanan atas Kalau gitu kita panggil nih Drone yang research materialnya Dan 69 Wih Malam ini banyak 69 Boi Waktu gua record Lagi kita open all Dapat apa Kalau disini sih gua gak tahu Yang mana yang bagus ya Boi Ini jenis Sigil 2 Oh Ini masing-masingnya Ada beda-beda Boi Ada untuk Core kalian masing-masing Ada Dr. Janus Ini ada untuk Deep Seeking Bukan kayak universal Secara keseluruhan General Bukan Ini beda-beda Bukai ini yang bagus Yang backgroundnya Warna kuning Orang gini nih Bloody soul Tapi ini untuk Yang Hockwistle Girl Boy Bukan untuk Child Ever Road Boy Ya Piyato Iki Mas Dan sekarang Tiket kuning Kecisa 4 Yang 4 Supply token Sama yang Ungu juga 4 nih Yang Deer Supply token Yaudahlah Angka cantik Ini Kembar Dan tiket kuning Sekarang jadi 166 Ya Boi Tapi kayaknya Gue masih kurang Nah Ini dia Butuhnya Itu Sekitar 300 Soalnya Boi Masih Harus Cari 150 An Lagi Nih Wah Gue harus Kumpulin Lagi Ticket Ungunya Ini Kalau Kalian Mau Cepet Dapat Tiket Ungunya Kalian Bisa Beli Di Moli Asken Tablet Token Harga Satu Ini 65 Gem Lebih Murah Daripada Harga Elite Culture Lebih Murah Daripada Harga Elite Culture Sebenarnya Ada Penawaran Yang Menarik Sini Exclusive Selection Effect Disini Kita Bisa Memilih Exclusive Selection S Menarik Kita Bisa Pilih Antara Genos Helis Wizard Atau Mosquito Girl Kipshack Ngomong Kipshack Gue jadi Ingat Minuman Planton Di Pombo Namanya Kipshack Juga Yang dari Rumput Laut Tapi Nggak Enak Rasanya Nah Buat Kalian Yang Udah Nabung Gem Dan Pengen Naikin Genos Atau Helis Wizard Atau Bakar Mosquito Girl Nah Kalian Bisa Beli Exclusive Selection Chest Jadi Kalian Otomatis Bisa Dapetin Item Khas Dari Masing Hero Genos Helis Blizzard Yang Blizzard Core Sama Mosquito Girl Kipshack Oke Boys Itulah Gimana Caranya Naikin Kipshack Dan Seperti Kalian Tahu Ini Penting Buat Kalian Naikin Kipshack Karena Dari Efek Ulti Skill Kalian Itu Akan Berubah Termasuk Pasif Skill Masing Karakter Pasti Beda Dan Kalau Menurut Gue Amai Mas Lumayan Asik Chance Dari 2 Bisa Berubah Jadi 3 Chance Kena Oh Ya Kalau Kalian Udah Naikin Kipshack Bintang 3 Karakter Kalian Apa Aja Komentar Di video Ini Ultimate Yang Berubah Jadi Apa Misalnya Yang Pakai Deep DSK Singkatannya Nah Kalau Udah Jadi Bintang 3 Kipshack Skillnya Ultimate Jadi Apa Gue Penasaran Atau Hero Yang Lain Jadi Gue Tau Jangan Lupa Share Video Di Social Media Kalian Facebook Whatsapp Instagram Semuanya Jangan Lupa Selalu Bersyukur Terima Kasih Dan Dadah Sampai Sampai Sampai